Bukti Islam akan bersekutu dengan Nasrani di akhir zaman melawan Zionis Assalamualaikum sahabat akhir zaman Semoga anda bersyukur dan tetap fokus mencari kebenaran di dunia maya ya Video ini memang dikhususkan untuk orang yang percaya kalau kita sedang di akhir zaman Bagi yang ragu, yang suka lawakan silahkan ganti channel saja Video kali ini kita akan mendiskusikan tentang fenomena akhir zaman yang sedang terjadi saat ini Tapi kita jarang menyadarinya Dengan petunjuk dari Al-Quran dan Hadis Kami yakin bahwa walaupun kitab susinya berbeda Umat Islam akan bersekutu dengan Kristen Ortodoks Taukah kalian bahwa sejak September 2015 hingga sekarang Negara Rusia dan beberapa negara Kristen Ortodoks lainnya Telah membantu umat Islam memerangi ISIS di Suriah dengan senang hati Meski banyak sekali spekulasi yang memfitnah Rusia Tapi menurut kami semuanya tidak masuk akal Media Zionis, politisi beramai-ramai memfitnah Rusia sedang mencari keuntungan dari penjualan senjata perang Padahal sistem pertahanan S-300 pun diberikan secara gratis kepada Al-Assad Apakah karena Rusia terancam teroris? Karena kan musuh Rusia adalah Amerika Serikat yang justru negaranya tidak terletak di timur tengah Rusia sama sekali tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan untuk operasi militer yang sudah berlangsung 4 tahun ini Entah sudah berapa ribu ton persenjataan Bantuan kemanusiaan berupa pangan dan obat-obatan yang terus mengalir tanpa henti Bantuan kemanusiaan itu juga datang dari beberapa negara-negara mayoritas Kristen Ortodoks lain Seperti Armenia dan Serbia Meskipun sampai saat ini Rusia tetap bungkam dengan motivasinya di Syria Tapi dengan bantuan panduan agama dan fakta-fakta geopolitik yang kita cermati beberapa tahun ini Kita akan mencoba mengkaji fenomen-fenomena yang sedang terjadi saat ini Kami melihat ada dua pihak yang ingin diselamatkan oleh Rusia Yaitu umat Islam dan umat Kristen Ortodoks Dua kota penting Kristen Ortodoks di Syria Ternyata selain mendukung Assad Bagi Putin, sang presiden Rusia juga berniat melindungi umat Kristen Ortodoks Suriah Yang menjadi korban keberingasan ISIS di Syria Meski populasi umat Kristen Ortodoks di Syria hanya minoritas Tapi, Syria adalah negara yang sangat penting bagi umat Nasrani Ada dua kota tua di Syria yang sangat penting bagi sejarah umat Kristen Ortodoks Yaitu Palmyra dan kota Malawla Itulah kenapa ISIS menghancurkan situs-situs bersejarah di kedua kota itu Karena Israel tidak ingin ada lagi peninggalan Nabi Isa AS di kota Malawla Dan sisa-sisa kerjayaan Kristen Ortodoks di Palmyra Karena itu bertentangan dengan keyakinan umat Yahudi Yang menganggap Isa AS adalah bukan Al-Masih Tentu sebagai umat Islam kita juga harusnya bingung Dalil apa yang dipakai oleh para teroris yang mengaku berjihad di Syria itu Apakah mereka tidak membaca Surah Al-Hajj Yang melarang menghancurkan tempat ibadah umat lain Kota Malawla yang sampai kini menjadi satu-satunya kota kecil Yang masih menggunakan bahasa Aramik sebagai bahasa sehari-hari Taukah Anda Aramik adalah bahasa yang dulu dipakai oleh Jesus Atau Nabi Isa AS Walaupun di kota Nasrani itu Islam baru datang 600 tahun kemudian Tapi hubungan Muslim dan Nasrani di sana seperti saudara Jadi apa sebenarnya motif Rusia Kami sangat yakin Vladimir Putin sebagai penganut Kristen Ortodoks yang taat Sangat menyadari Bahwa akhir dari politik dunia adalah Mengerucut pada dua pemerintahan Yaitu khilafah Imam Mahdi di Madinah Dan khilafah Nabi Isa AS di Yerusalem Kerjasama pasukan Islam Basar Asad dan pasukan Kristen Ortodoks di Syria Adalah usaha awal pembebasan Yerusalem yang dikuasai Zionis Pada saatnya nanti Syria akan menjadi kota terpenting Sebelum pembentukan dua khilafah akhir zaman Karena hadis menyebut Di sebuah masjid Damaskus Timur itu Akan terjadi pertemuan pertama Antara Imam Mahdi dan Nabi Isa AS Sang dua aktor akhir zaman Pembebasan Konstantinopel Dan pembebasan Yerusalem Sepertinya akan menjadi balas jasa Kepada umat Kristen Ortodoks Yang saat ini membantu umat Islam di Syria Karena Yerusalem akan menjadi pusat khilafah Yang akan dipimpin Nabi Isa AS Dan Konstantinopel sendiri Akan kembali menjadi kota suci kedua Bagi umat Kristen Ortodoks Seperti apa yang telah mereka alami Selama seribu tahun kehaistaran Bizantium Dan pembebasan Konstantinopel dan Yerusalem Sepertinya akan dilakukan Mirip seperti yang terjadi di Syria saat ini Yaitu oleh gabungan dua pasukan Dari umat dua agama Allah itu Sesungguhnya akan kamu dapati Orang-orang yang paling keras permusuhannya Terhadap orang-orang yang beriman Ialah orang-orang Yahudi Dan orang-orang musrik Dan sesungguhnya Akan kamu dapati pula Yang paling dekat persahabatannya Dengan orang-orang yang beriman Ialah orang-orang yang berkata Sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani Yang demikian itu disebabkan karena Di antara mereka itu Maksudnya orang Nasrani Terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib Karena sesungguhnya Mereka tidak menyombongkan diri Quran Surat Al-Ma'idah 82 Wallahu'alam semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati